Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel pokecoin Nah di video kali ini saya akan membahas detail event apa saja ya Yang nanti akan berlangsung di game pokemon go pada bulan november ini Dan saya juga akan membahas pokemon legendaris apa saja yang nanti akan muncul di raid Soalnya untuk event bulan ini lumayan menarik ya Karena akan ada beberapa pokemon baru Dan saya ini pokemon baru yang nanti akan rilis Salah satunya nanti akan rilis pokemon tadbull Saya ini pokemon moral lul Lalu nanti juga akan rilis pokemon mega baru Yaitu pokemon mega glade Dan nanti juga akan ada pokemon mega garcom ya di event raid day Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai Supaya kalian gak ketinggalan event yang akan berlangsung di bulan november ini Tapi seperti biasa ya sebelum kita lanjut ke pembahasan eventnya Terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like Supaya saya terus semangat dalam membuat konten seputar pokemon go Kalian juga bisa follow instagram dan fanspage facebook saya pokecoin Untuk mendapatkan informasi seputar pokemon go terbaru Oke langsung saja ke videonya Oke yang pertama kita bahas isi kardusbox semingguannya dulu ya Dari mulai tanggal 1 november Sampai dengan nanti tanggal 1 desember 2023 Lalu selanjutnya kita bahas pokemon legendaris apa saja Yang nanti akan mengisi di raid tier 5 Oke yang pertama dari tanggal 1 sampai 2 november Masih disi oleh pokemon mythical darkcry Lalu selanjutnya di tanggal 2 sampai 9 november Akan disi oleh pokemon mythical genesek jenis dos drive Nah selanjutnya kita akan kedatangan pokemon legendaris trio pedang ya Yaitu virizion, cobalion, dan terakion Tapi bertahap Nah yang pertama di tanggal 9 sampai 16 november Akan disi oleh pokemon legendaris virizion Lalu di tanggal 16 sampai 23 november Akan disi oleh pokemon legendaris cobalion Dan yang terakhir di tanggal 23 sampai 30 november Akan disi oleh pokemon legendaris terakion Lalu selanjutnya kita bahas pokemon yang mengisi di raid tier 6 ya Atau pokemon meganya Yang pertama dari tanggal 1 sampai 2 november Masih disi oleh pokemon mega binet Lalu di tanggal 2 sampai 12 november Akan disi oleh pokemon mega houndoom Selanjutnya di tanggal 12 sampai 16 november Nah ini dia yang ditunggu-tunggu Nanti akan disi oleh pokemon mega baru ya Yaitu pokemon mega glade Lalu yang terakhir di tanggal 16 sampai 30 november Akan disi oleh pokemon mega kanggaskan Selanjutnya kita akan bahas event spot lake houndoom Dan raid houndoom Di bulan november ini apa saja ya Oke yang pertama kita bahas event spot lake houndoom Di tanggal 7 november Nanti akan disi oleh pokemon cincau Dengan bonus event 2 kali per main saat hapus pokemon Selanjutnya di tanggal 14 november Akan disi oleh pokemon buneri Dengan bonus 2 kali xp saat evolusi pokemon Lalu di tanggal 21 november Akan disi oleh pokemon dan spars Dengan bonus 2 kali per main saat menangkap pokemon Dan yang terakhir di tanggal 28 november Akan disi oleh pokemon lichong Dengan bonus 2 kali xp saat menangkap pokemon Lanjut kita bahas event raid houndoom Oke yang pertama di tanggal 1 november Akan disi oleh pokemon mythical dark cry Lalu di tanggal 8 november Akan disi oleh pokemon mythical genesek jenis dodge drive Selanjutnya di tanggal 15 november Akan disi oleh pokemon legendaris virision Lalu di tanggal 22 november Disi oleh pokemon legendaris cobalion Dan yang terakhir di tanggal 29 november Akan disi oleh pokemon legendaris terakion Oke selanjutnya kita akan bahas event apa saja Yang nanti akan berlangsung di bulan november ini Dan seperti biasa Nanti penjelasan dari masing-masing event Akan saya buat di video yang berbeda Atau nanti lewat postingan aja ya Biar lebih detail Oke yang pertama di tanggal 1 sampai 2 november Akan ada event diademuertos Atau hari kematian Jadi event ini berlangsung hanya 2 hari saja Nah di event ini Nanti akan rilis pokemon cubon berkostum mahkota bunga Dan dia ini bisa kita evolusi ya Jadi pokemon marowak Berkostum mahkota bunga juga Lalu lanjut di tanggal 5 november Akan ada event community day pokemon whooper Dan paldean whooper Dengan bonus 1.4 jarak saat inkubator telur ya Nah buat kalian yang mau berburu saini Pokemon whooper dan paldean whooper Bisa manfaatkan event ini dengan tangkap pokemon whooper sebanyak-banyaknya Karena pokemon yang dijadikan event community day Untuk saini pokemonnya itu akan dipermudah ya Didapat saat event ini berlangsung Selanjutnya di tanggal 7 november Sampai 12 november Akan ada event festival of light Nah di event ini nanti akan rilis pokemon tadbolt Yang bisa kita evolusi jadi beliebolt Tapi sayangnya di event kali ini dia itu belum rilis yang versi bersinarnya Dan saat event festival of light ini berlangsung Nanti juga akan rilis saini pokemon mororul Yang juga bisa kita evolusi jadi pokemon synotic Oke kita lanjut Di tanggal 11 november Akan ada event raid day pokemon mega garcom Nah ini dia pokemon mega baru yang nanti juga akan rilis di bulan november ini ya Dan setahu saya kalau ada event raid day itu Nanti kita bisa raid gratis sebanyak 5 kali Selama event ini berlangsung ya Jadi nanti kita tunggu aja Lalu lanjut di tanggal 15 sampai 19 november Akan ada event fashion week Selanjutnya di tanggal 22 sampai 27 november Akan ada event party up Dan yang terakhir Di tanggal 25 november 2023 Akan ada event community day klasik pokemon morib Jadi event community day di bulan november ini akan berlangsung sebanyak 2 kali ya Yang pertama itu di tanggal 5 november Ada event community day pokemon hooper dan pallian hooper Lalu di tanggal 25 november Ada event community day klasik pokemon morib Nah bedanya event community day biasa dan yang klasik itu Kalau yang klasik itu mengulang event community day lama yang sudah pernah terjadi ya Jadi untuk pokemon morib ini dulu sudah pernah dijadikan event community day Dan nanti tanggal 25 november akan diulang lagi Oke saya rasa cukup ya untuk video kali ini Kalau ada salah kata atau salah penyampaian informasi yang saya berikan saya mohon maaf Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis aja di kolom komentar Atau bisa langsung DM ke instagram saya pokecoin Terima kasih karena sudah menonton Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya